Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam kita katakan lu asapnya itu samaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam kita kembali lagi di episode ngaji Fatul Korib kemarin kita ngebahas soal hal-hal yang membatalkan wudhu ya kira-kira nah untuk episode kali ini kita mau ngebahas apa langsung aja biar Ustadz Gunawan yang ngejelasin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam eh untuk kali ini Bang Cecep kita akan bahas lanjutan daripada bab toharo karena ini masih pada konteks bab toharo bab toharo itu dibagi beberapa pasal kemarin pasal tentang hal-hal yang mewajibkan mandi jadi yang mandi apa nih Hai hal-hal yang diwajibkan mandi berarti mandi judul oh mandi judul sekarang ini bukan mandi biasa itu bukan mandi karena kita habis gawe wajib mandi itu wajibnya bukan wajib secara fikir tetapi wajibnya secara nilai-nilai kebersihan itu wajib secara kebersihan tapi wajib dalam pandangan ilmu fikir disini yaitu diantaranya ada beberapa hal kita baca dulu barangkali dikit ya bismillahirrahmanirrahim faslun adapun ini satu pasal waladiyujibulgusla sitatu asyaa dan adapun yang mewajibkan mandi sitatun itu ada enam asyaa perkara jadi yang mewajibkan kita mandi itu ada enam hal ada enam faktor yang mengakibatkan ternyata kita itu harus mandi disini salah satun astariku pihak dan yang ketiga ini adalah astarikun yaitu bergabung digabungkan pihak di dalam itu salah sah diantaranya rejalu wanisa u yaitu lelaki dan perempuan jadi maksudnya begini yang diwajibkan mandi itu ternyata dibagi dari yang enam itu dibagi dua tiga itu meliputi wajib untuk laki-laki dan perempuan tidak lagi tiga lagi yaitu khusus untuk perempuan saja itu maksudnya jadi kasus tersebut nah kasus nanti akan dijelaskan itu terkena buat laki-laki dan perempuan dan perempuan dan kasus berikutnya juga terkena tetapi hanya untuk perempuan saja kita lihat di sini kita langsung aja berarti langsung aja langsung aja nah wahiya dan adapun dari salasah disitu dari yang tiga itu yaitu iltiko ul hitanaini itu bertemunya dua hitam bahasanya keren dua hitam halus halus nggak kemarin iltiko ul jawabaini dua lubang atau bawaini dua lubang itu atau misalkan disini pakai bahasanya ila jula hasafatipil parji memasukkan hasafatipil parji itu itu masih dikategorikan kurang halus ternyata ada bahasa yang lebih halus lagi disini yaitu iltiko ul hitanaini yaitu bertemu dua hitam berarti patokannya ini dua-duanya yang sudah di hitam berarti sebelum kita bahas jauh ini kita sedikit bahas tentang hitam kenapa sampai menggunakan bahasa hitam disini berarti yang pertama merujuk pada tingkat kedewasaan seseorang sesuatu yang sudah di hitam lah orang yang berhak untuk melakukan hubungan kan gitu yang belum di hitam mah ya berarti itu belum dewasa kalau makanya kalau ada orang yang udah tua belum di hitam anggap aja belum dewasa gitu maksud gua cah berarti syarat gitu ya syarat untuk melakukan hubungan itu tadi salah satunya di hitam gitu itu salah satu nah kalau syarat singgah kalau syarat singgah ini karena bahasa harus gitu kan jadi hitam ini berarti menandakan bahwa lelaki itu harus di hitam itu aja bagi umat Islam pada khususnya kalau hitam itu kan kategorinya hukumnya sunnah itu salah satu ibadah yang bersumber daripada sunnahnya Nabi Ibrahim lalu bagaimana dengan kita umatnya Nabi Muhammad hukumnya di hitam ya tetap hukumnya di hitam bukan adalah sunnah tidak wajib kalaupun Bang Cecep tidak di hitam ya no problem sebenarnya tidak ada masalah gitu hanya saja masalahnya apa ketika nanti Bang Cecep mau sholat berarti tidak boleh ada najis yang melekap di dalam tubuh kita hanya ketika orang tidak di hitam itu cenderung akan sulit untuk mengalami toharo tidak bersih gitu ketika kita buang air kecil maka apakah kita yakin kita bisa membersihkan air kecil itu yang menempel di kulutnya itu kalau kata bahasa Sunda di kocoknya kan gitu itu pasti harus dibersihin jadi capek kita ngebersihin terus gitu jadi ngurusin memang kita mau ngurusin dari itu kan gitu ngurusin dari urusan kocok gitu masih banyak urusan makanya daripada kita dicapain ngurusin sama urusan kocok sunat aja lah ibadah juga kan itu udah ibadah tetapi disini kalimatnya hitam ini dua hitam berarti perempuan di hitam perempuan juga di hitam kalau begitu kan iya nah ini bagaimana kalau perempuan hitam itu seperti autis nah ini memang saya kalau urusan bicara perempuan langsung ketawa dia ya memang hitam ini perempuan juga sudah menjadi satu tradisi umat Islam yang ada di kita nah gitu jadi lagi-lagi tadi boleh di hitam dan boleh tidak tetapi ada hikmah tersendiri yang bisa diambil kenapa wanita itu harus di hitam lalu apanya yang di hitam gitu kan bibir pagi nanya kayak gitu potong kan gitu atau kan misalkan klitorisnya kita habisin jadi dia itu hanya sedikit sedikit saja memotong apa namanya tadi klitorisnya itu klitorisnya kalau bahasa Sunda apa ya eh lentit lentit itu bahasa Sunda apa bahasa Sunda bisa lentit kalau bahasa Sunda mah kacang mah gitu kacang cecentil cecentil nah jadi panjangin iya banyaknya sudah ada itu terserah yang lebih di luar bahasanya apa iya pokoknya banyak bahasa banyak bahasa tetapi dalam fikir itu kan memang kita terkadang dibutuhkan sebuah kedetilan juga biar kita paham oh iya takutnya kan kita bilang klitoris kata orang awam apa sih klitoris gitu sopah obat ustad pakai bahasa 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 apa namanya itu iya bahasa biologis gitu kan bahasa dokterana gitu takutnya kan gak ngerti apa itu gitu nah itu memang kenapa hikmahnya dimana menurut para analis agama ketika klitoris perempuan itu dipotong sedikit saja bahkan saking di anggap dipotongnya sedikit saja bahkan ada yang mengatakan cuma dicolek padahal sebenarnya dipotong gak dicolek dipotong sedikit saja tujuannya untuk apa gitu karena klitoris ini kan adalah salah satu yang melekat di kelamin perempuan yang bisa menjadikan sumber sahawat itu sumber sahawat jadi perempuan kalau disentuh itunya itu akan melahirkan sahawat akan terbangun gairahnya tetapi tidak cukup disentuh terkadang dengan dengan klitorisnya tanpa dipotong sedikit maka akan menimbulkan pribadi perempuan yang hiper hiper sec terkadang memang sesekali ada lelaki yang membutuhkan perempuan yang hiper tapi kalau coba-coba udah ketemu dengan perempuan yang hiper walau-alahan gitu gayanya dong kalau lelaki mah oh ya resep tuh ya resep nih resep gak cuma resep padahal tapi lama-lama lelaki akan kewalaan karena lelaki itu memang keinginannya besar nafsunya besar tapi kalau udah diantekin mah ya tetap aja gitu jadi cerita tentang kelemahan lelaki dalam hubungan biologis itu lebih banyak ketimbang kelemahan perempuan dalam hubungan biologis itu gak betul tapi gaya doang lelaki mah jagoan gitu itu jadi bertemu tuh bertemunya dua hitam bahasanya juga iltiko bertemu ini serius banget menyimaknya serius jadi bertemu itu seperti aksiran bertemu gitu mau ngapain di bertemu gitu gitu nah kalimat bertemu disini yaitu berarti tidak seperti halnya ada yang bertemu itu karena ilaj gitu kan ilaj itu berarti dimasukkan gitu kan sampai pada tingkat akhir hubungan seksual sampai bisa dikategorikan bahwa perbuatan tersebut senggama nah itu itu berarti ilaj tapi ada juga misalkan betul-betul sesuai dengan redaksinya disini iltiko bertemu dia cuman nempel aja ketemu aja ketemu nempel nih nah kalau nempelnya itu uzung jakar laki-laki dengan bibir paginanya perempuan ditempel doang gitu nyium doang nempel gitu nah itu bagaimana wajib mandi gak kira-kira disini kan kita konteknya adalah hal-hal yang mewajibkan mandi kalau cuman nempel aja gitu kan sebagai syarat gitu kan misalkan dong cecep baru pulang nih dari Malaysia pulang ke bini karena misalkan kita mau melakukan hubungan senggama itu waktunya belum kondusif gitu baru nyampe rumah jam 5 sore gitu kan yaudah mah kita tempelin aja dulu gitu sebagai ungkapan rasa rindu nempel doang nanti seriusnya menanti malam gitu kan kerjanya menanti malam sekarang mah ekstra dulu tempelin doang mana sehelo aja bahwa menandakan sudah datang gitu ini sudah datang gitu ketemu udah nah kalau cuman nempel doang enggak enggak harus mewajibkan mandi tetapi ketika dakar laki-laki itu dimasukin itu tiba-tiba kita misalkan baru ditempelin doang tujuannya cuman ditempelin doang kayak ada nyamuk di belakang kita kita kebuk kita kan kedorong masuk kita kan analoginya bisa kesitu ya atau misalkan ada buat nyamuk gitu kan kedudukan yang pantat kita akhirnya kan kita ngajir ngajir masuk masuk dah gitu masuknya nggak semua cuman masuk wilayah kepalanya saja gitu kan karena yang disebut dengan dakar itu adalah apa ya batasannya itu ketika kepalanya udah masuk ada batasan lingkarannya itu masuk nah itu apa namanya cincin itu masuk kepalanya tuh tidak sampai batangnya batang jakar nggak nah kalau disitu itu udah mewajibkan mandi walaupun si lelaki tidak mengalami rasa nikmat perempuan tidak mengalami rasa nikmat itu karena misalkan musibah aja tadi gara-gara nyamuk misalkan tapi masuk nah itu udah ilah namanya udah masuk nah kalau itu baru dinamakan sudah masuk ke dalam kategori wajib dia melakukan mandi nah itu itu diantaranya nah yang selanjutnya disini yaitu keluarnya air mani tadi kasus seperti itu tidak keluar air mani kok bisa karena udah ilah karena sudah masuk sekarang misalkan kita sebaliknya baru nempel belum masuk udah keluar air mani udah keberosotan udah gak bisa ditahan nah itu tetep kita sudah karena kategorinya bukan masalah ilahnya tetapi kurujul mandinya gitu keluar air maninya baik dengan cara melakukan di lah di apa namanya keluar karena hubungan sek ataupun keluar karena misalkan di luar hubungan sek baik dengan proses mimpi jima kan gitu atau misalkan masturbasi dan lain sebagainya intinya keluar mani ya udah wajib mandi itu yang kedua nah itu berlaku yang tadi itu tadi berlaku buat laki-laki dan perempuan begitu juga keluarnya air mani berlaku buat laki-laki atau perempuan dengan kasus apa saja itu kan tanpa harus dengan melakukan hubungan seggama intinya ketika keluar air mani udah selesai wajib mandi apapun kasusnya misalkan mimpi misalkan mimpi jima misalkan kan begitu atau tadi tidak mimpi jima ada perlakuan-perlakuan yang dilarang itu masturbasi misalkan kan ada kan gitu nah itu tetep wajib wajib mandi kan begitu kalau madi madi, keluar madi itu ya itu wajib ada mani ada wadi ada mazi ada madi ada wadi ya itu tidak selain daripada mani dia tidak mewajibkan mandi itu tetapi dia hanya masuk ke dalam kategori naji saja pakaian kita yang terkena wadi ataupun mazi gitu kan kalau mazi itu kan air yang keluar dihasilkan karena daya rangsang gitu kan daya rangsang misalkan karena menghayar terlalu jauh atau melihat sesuatu yang melahirkan sawat terus dia tiba-tiba ada misalkan ada bercak cairan yang keluar itu namanya mazi kalau wadi itu berarti air yang keluar karena misalkan hasil kelelahan rasa capek gitu kan rasa capek itu itu nah keduanya itu hukumnya hanya najis saja sama dengan air kencing dia statusnya sama berarti tidak perlu mandi tidak perlu mandi cukup dibersihkan saja diganti pakaian ketika kita mau melaksanakan ibadah itu ya jadi dua tuh yang pertama yang kedua adalah iltiqaul hitanen yang ketiga yang ketiga adalah ilmu itu mati mati itu wajib mandi mati mati wajib mandi dia wajib dimandikan wajib dimandikan berarti mandinya mandi besar ya kalau orang tetap mandi besar meninggal itu dimandikan dengan cara mandi besar dan prosesnya sama mandi itu nanti harus didahului dengan wudhu dulu nanti proses kita terakhir bahas proses cara mandinya sekarang hal-hal yang mewajibkan mandi dulu kalau selanjutnya yaitu wasa lasa dan yang ketiga lagi bagian keduanya bagian kedua dari yang ketiga dari yang enam itu diantaranya disini tahtas sumbiha an nisai wahiya al haidu wan nifasu wal wiladatu nah yang ketiga disini bagian kedua dari yang tiga dikhususkan yaitu buat wanita diantaranya head nipas dan wiladah ini cukup perempuan aja yang mengalami bang cecep gak bakal mengalami head gak bakal mengalami nipas ataupun wiladah itu dalam hal ini wiladah itu apa wiladah itu mandi yang apa nam hadas besar atau mandi yang dilakukan pasca melahirkan kan perempuan itu mandi itu yang pertama tadi ketika head ketika head ketika head ini yang pertama langsung aja kita bahas ketika head ini berarti selesai head itu jangan jangan sampai contoh misalkan contoh orang perempuan datang waktunya sholat misalkan datang waktunya sholat dia sudah sudah apa sudah kering jam sebelas sudah kering misalkan dia mandinya nanti asar gak boleh begitu berarti dia sudah harus mandi dan sudah harus mendapatkan kewajiban lagi untuk melaksanakan sholat orang ketika itu misalkan dia head normal lah bilangannya misalkan 5 sampai 7 hari atau 7 hari kan gitu satu minggu rata-rata head normal itu seperti itu sudah kering kering jam 11 siang karena dia tanggung kerja misalkan lagi kerja lalu mandinya ntar pulang kerja jam 5 berarti dia gak sholat juhur gak sholat juhur apalagi misalkan ditambah sholat sholat nah juhur itu dia sudah berkewajiban mandi jadi supaya dia tidak meninggalkan sholat juhur itu jadi buat perempuan jangan sampai melambat-lambat mandi ketika haidnya sudah kering itu maksudnya jadi kan memang banyak banyak apa ya banyak kelalaian-kelalaian yang dilakukan oleh perempuan diantaranya masalah head dan yang kedua diantaranya juga masalah puasa jadi banyak orang yang berasumsi ketika wanita sedang head terus dia kan memang tidak mendapatkan kewajiban puasa mentang-mentang dia tidak mendapatkan kewajiban puasa dia makan seenaknya dia makan dia minum gak seperti itu tetap dia berkewajiban imsak namanya berkewajiban untuk menahan pada prinsipnya puasa-puasa juga gitu kan gitu kan asumsi kita enggak makan bebas minum bebas juga dia cuma tidak punya kewajiban saja untuk melaksanakan tetapi dalam kategori imsaknya kategori menahannya dia wajib wajib menahan tetap karena saking muliannya Ramadan bukan berarti nah tadi terkait head tadi kan mungkin ada di luar sana perempuan-perempuan yang dalam ada dalam kondisi tertentu contoh misalkan dia head terus dia kayaknya udah kering nih gitu kan ya kayaknya udah kering nih terus dia mandi dan segalanya bersih-bersih tiba-tiba asar misalkan itu asar atau besokannya ada contoh kasus itu yang keluar lagi iya nah itu gimana tuh berarti kan dia udah sholat nih udah sholat nah itu nah ketika keluar lagi tetap berarti dia disitu harus apa namanya mendapatkan rusak lagi berarti dia tidak melaksanakan sholat lagi berarti ini dalam kondisi khusus itu ya kondisi khusus tetapi ketika darah itu keluar daripada kebiasaannya misalkan contoh kecil begitu terus sampai batas waktu misalkan dua minggu 15 hari lah kita punya batasan ketika sudah melampaui batas sampai 15 hari maka tetap harus sholat masalahnya kan situasi itu kan memunculkan keraguan betul memunculkan keraguan ketika dia merasa sudah kering gitu kan sudah kering tiba-tiba ada ini udah lebih dari batasnya nih udah kering gitu kan terus dia mandi dia sholat gitu kan tiba-tiba besokannya keluar lagi keluar lagi iya nah kalau seperti itu karena memunculkan keraguan keraguan itu maka bagaimana perempuan ini harus bersikap apakah nunggu nanti gitu ditunggu aja baru dia sholat atau yang pertama kita periksa darah itu masuk ke dalam damul fasad bukan termasuk darah penyakit bukan darah penyakit bukan darah penyakit itu kan darah yang keluar yang notabene bentuknya warnanya dan keluarannya itu tidak seperti halnya tabiatnya keluarnya darahnya yang pertama itu yang kedua jika sudah melampaui batas waktu 15 hari masih terus terjadi kasus seperti itu maka ya dia tetap wajib melaksanakan sholat dan melaksanakan hal yang diwajibkan seperti biasa gitu walaupun keluar ya tinggal dibersihkan yang penting tidak berceceran gitu karena seperti contoh wanita dia tidak boleh bolak-balik masuk masjid kenapa bukan tidak boleh masuk masjidnya tetapi lebih kepada dikhawatirkannya ada darah yang netes itu mungkin hukum asumsi seperti itu ketika memang masih belum pada abad modern bukan gitu kalau sekarang kan orang itu udah-udah lebih apik-apik lagi menutupinya ada pembalut ada pembalut jadi ketika alasan bahwa darah itu khawatir terjatuh itu sudah tercover alasan seperti itu itu hanya saja berarti tinggal kembali lagi kepada Adam gitu kan Adam orang yang itu ya jangan berlama-lama di dalam masjid itu kalau hanya sebatas dia lewat boleh-boleh aja lewat-lewat doang lewat-lewat doang itu kan ada juga yang oh nggak boleh masuk masjid gak orang misalkan kalau nggak masuk kalau nggak lewat itu misalkan lewat mana nah harusnya lewat situ boleh-boleh aja kan di dalam dikit juga tidak boleh bolak-balik atau duduk di tangga masjid boleh-boleh kalau di luarnya sih boleh-boleh aja makanya orang head itu boleh mengikuti pengajian-pengajian asalkan tidak pada wilayah tempat sholat gitu yang lebih khawatiran tadi itu yang pertama kita harus bisa merhatikan mana itu darah penyakit mana itu darah head berarti kalau keraguan-keraguan itu muncul solusinya bagaimana apakah dia ketika kering ya udah mandi sholat gitu kan nanti kalau ketika itu di luar sudah di luar daripada kebiasaannya gitu kan ya pakai patokan waktu tadi ketika sudah 15 hari masih seperti itu ya walaupun disini keluar ya udah tetap yakin kan dia harus senantiasa sholat gitu maksudnya kalau sebelum sampai batas waktu tadi masih tadi masih oh masih ada yang keluar ya udah berarti kan dia masa itu datang lagi masa akhirnya gitu maksudnya pas keluar berarti datang lagi masa akhirnya gitu tapi kalau sudah melampaui batas waktu itu berarti ya udah kita diberikan rusuh disitu diberikan keringanan untuk melaksanakan ibadah yang penting terjaga itu aja nah itu head yang kedua nifas nifas itu tadi ya nifas itu setelah darah yang keluar setelah melahirkan darah yang keluar setelah melahirkan itu berarti biasanya berapa hari gitu kan berapa hari di rata-rata itu 40 hari makanya ini sering menjadi salah satu tradisi candaan laki-laki gitu kalau misalkan perempuan udah 40 hari berarti boleh melakukan bercocok tanam kembali kan begitu nah ini kan sudah sudah lumrah dia sudah lumrah ada yang isilah kasarnya jangan hape lupa gitu kan jangan hape lupa mini habis melahirkan hape beli mie satu dus isi 40 takut lupa gitu tiap hari itu kemih itu nah gitu sehari mie udah tinggal dikit lagi berarti udah deket nih waktunya melakukan apa bercocok tanam lagi boleh boleh sampai orang dulu seperti itu gitu gitu jadi jangan jangan pakai sehari 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 tiga kali jangan nanti cepet baru seminggu udah habis tidak jangan nah itu jadi konsisten sehari satu aja kalau mau niru itu takut lupa jadi sengaja beli mie nah itu nah itu itu berarti darah yang lah yang keluar selama berjalan segitu darah selama setelah setelah 40 hari nah itu setelah 40 hari mandi begitu juga wiladah kalau wiladah setelah melahirkan setelah melahirkan perempuan harus mandi gitu nah disitu bagaimana cara mandinya nah kita sekarang tinggal masuk bicara mandinya aja ini kewajiban bagi lelaki pendidikan yang paling mendasar karena berdosa besar bagi seorang lelaki yang tidak bisa mengajarkan masalah ini kepada perempuan nah ini banyak yang kita tahu kayaknya nah betul begitu yang pertama tadi berarti masalah oke lah mereka tahu tentang wiladahnya mereka tahu tentang head itu karena sudah menjadi kodratnya mereka tahu tentang nifas tetapi ajari istri-istri itu yaitu bagaimana melakukan tata cara mandi yang baik itu kan sesuai dengan tuntunan syariat kan begitu nah ini terus niatnya juga dimana meletakkan niatnya yang pertama berarti kan proses mandi nih proses mandi jinabah disini baik head nifas wiladah atau apa namanya disini indalulmani ataupun tadi iltiko lehitanen atau misalkan almaut prosesnya sama proses mandinya yang berbeda niatnya saja nah bedanya berarti seperti nifas berarti kan nawaitu rapal hadasil akbari gitu kan liropil akbari anin nifasi dari nifas gitu kan atau kalau head misalkan liropil hadasil akbari anil haidi dari head kan begitu kalau udah abis wiladah anil wiladah dari wiladah nah itu jadi ada kalimat-kalimat yang ditaksis ketika kita mau melaksanakan mandi supaya karena inti daripada niat itu adalah menjelaskan maksud daripada perbuatan kita gitu itu kan inti niat seperti itu kenapa niat ini menjadi sebuah rukun dalam pelaksanaan ibadah karena apa niatlah yang menentukan kita untuk melaksanakan ibadah itu sendiri gitu nah langkah-langkahnya seperti apa nih ketika kita mandi nah langkahnya waktunya langkah pertama kita masuk kamar mandi tapi nggak ada disini kalau langkah pertama masuk kamar mandi cuma ini mas supaya detil aja jangan kapel bandi di luar gitu takut nah yang pertama berarti kita itu harus cuci tangan dulu cuci tangan dulu setelah cuci tangan ha biasanya harus cuci tangan lah iya itu kebiasanya tapi ini konteknya adalah manui cuci tangan terus bersihkan kotoran-kotoran yang ada dibersihkan dulu itu berarti belum masuk mandi loh belum masuk mandi nah setelah membersihkan tangan kita dibersihkan terus kalau misalkan ini dibicarakan dibersihkan dulu darah-darahnya ibarat bahasa cebok-cebok dulu biar tertip nah udah seperti itu nggak langsung mandi nggak disunahkan untuk berwudhu dulu jadi wudhu dulu nah bahkan wudhu ini disunahkan ketika kita ya tadi setelah melakukan hubungan jimat dengan istri kita sebelum tidur itu disunahkan wudhu dulu gitu nah ini wudhu ini memang menjadi salah satu pengantar untuk kita mandi junuh untuk mandi hadas besar kita pengantarnya rapikan dulu hadas kecil ya wudhu dulu terus ya kalau mau baca doa setelah wudhu silahkan nggak apa-apa gitu kan nah setelah itu barulah kita siram dulu kepala kita tiga kali disiram dulu setelah disiram tiga kali baru dibasuh badan kita kanan badan sebelah kanan tiga kali badan sebelah kiri tiga kali baru dibersihkan secara merata gitu dibersihkan secara merata nah dalam penempatan niatnya gitu kan ada yang menempatkan niat di awal tadi waktu pertama mencuci tangan ada niatnya menaruh tempatnya di situ tetapi ada yang menaruh niat nawaitul gusla liroq il hadasilas akbari an jamil badani anil haidi misalkan ada yang bersamaan dengan mengguyur air kepala dari atas ke bawah nah ada yang seperti itu dan itu menjadikan salah satu kebiasaan kebiasaan kita seperti bersamaan dengan itu nah setelah di basuh semua hingga merata hingga sampai rambut kita basah basah tidak hanya basah seluruh dalam rambut kita rapi terus janggut kita rapi semua rapi terus seluruh lubang-lubang yang ada disini rapi daripada lubang kukur rapi barulah kita menggunakan sampu menggunakan sampu ada orang yang mandi sampuan dulu sampuan dulu kenapa bisa disebut salah nanti air itu mukholit namanya tercampur berarti kita mandi bukan dengan air bukan dengan air yang bersih bukan dengan air yang murni tetapi kita mandi dengan air yang sudah tercampur yang sudah mukholit itu berarti sahkah kita mandi dengan air sampu enggak bedanya kemarin air suci tetapi tidak menyucikan gitu kita kan sudah berbahas gitu walaupun air itu di atas dua kulak tetapi air itu statusnya sudah menjadi air kopi misalkan air sirup air apa yang sudah mukholit yang sudah dicampur berarti kan tidak menyucikan nah berarti itu jadi tolong bagi istri-istri kita bagi kita siapapun itu ketika mau menggunakan sampu ataupun sabun nanti itu kalau sudah merata semua itu masifatnya ngebilas itu jangan jangan dilakukan secara bersamaan sebelum itu merata dengan air jangan pakai alat campur itu nanti dikategorikan sebagai mukholit kadangkali begitu nah cuman pertanyaan gini kita kan ya kebiasaan kita kalau mandi itu dalam keadaan tanpa pakaian tentu sih iya iya betul pertama pertanyaan pertama apakah kan kita diharuskan untuk berwudu pertanyaan pertama apakah kita berwudu dalam keadaan telanjang itu pertanyaan pertama yang kedua dengan cara tadi berarti kita ketika kita selesai membasahi semua anggota tubuh itu terus kemudian kita teramas ya kan teramas kita kan pakai sabun kan digosok-gosok berarti kan kita ada kemungkinan kalau kita dalam keadaan mandi dalam keadaan telanjang itu tadi kemungkinan kita megang kemaluan kita lagi itu berarti wudunya itu batal batal lagi atau bagaimana guys jawaban yang pertama dari kasus yang pertama yang pertama adalah kita wudu dulu wudu itu kan memang kita membahas tidak membasuh bagian dalam etika dalam berwudu otomatis itu kan dalam bentuk ibadah juga tetap kita harus saat sedang menggunakan pakaian yang tertutup dulu gitu kan mengundukan akan saat tertutup dulu nah adabnya seperti itu namanya juga wudu kan yang dibasuh cuma wajah tangan ini dan lain sebagainya tidak kubur-kubur kita gak dibasuh gitu kan berarti berwudu dalam keadaan telanjang itu boleh atau enggak ya sebenarnya itu beradab atau enggak nah itu tidak lebih keadab ya lebih keadab aja kalau bicara sarat dan wajib sarat sahanya tidak ada tidak ada misalkan sarat sahanya berwudu satu aurat harus bertutup aurat belum ditemukan gitu kan sayangnya belum menemukan tetapi memang hanya saja tadi ketika berwudu ya kita harus tutup aurat itu yang pertama yang kedua bagaimana ketika mandi itu kan sedang proses sama proses pembersihan daripada apa namanya hadas yang besar tadi wudu membersihkan hadas yang kecil yang sekarang membersihkan hadas yang besar nah karena memang itu adalah proses pembersihan harus semua kalau wudu kan tidak semua maka harus tutup karena harus semua harus dibuka lalu bagaimana ketika kita menyentuh gitu kan ketika kita menyentuh ini ada dua pendapat pendapat yang pertama itu ketika kita menyentuh kemaluan kita karena itu adalah proses sedang melakukan pembersihan bersuci proses bersuci memang harus disentuh gitu loh karena tidak ada hubungannya dengan batal kalau berarti wudu kita sebelumnya tidak batal itu kan kalau wudu itu disunahkan hanya sebagai pengantar gitu pengantar itu kalau misalkan kalau ini kan membersihkan hadas besar dan memang semuanya itu harus dibersihkan diantaranya sampai kemaluan kemaluan tidak hanya bicara kemaluan kan membersihkan dalam lubang juga kan sebenarnya kalau bicara batal wudu kan batal ini kan tidak membatalkan wudu gitu kan tidak dalam arti contoh mau sholat mau sholat itu kan tidak dianjurkan mandi junum tetapi dianjurkan itu adalah toharo bersuci yaitu dengan berwudu gitu kalau sholat dianjurkan untuk berwudu bertaharoh nah bertaharoh itu berarti hal-hal yang membatalkan wudu berarti batal wudunya seperti menyentuh kelamin tetapi kalau ber hadas besar itu kan tidak ada hubungannya toharo untuk melaksanakan sholat oke gitu kan tetapi dia hanya untuk membersihkan hadas yang besar itu pengantar sholat ya tadi dengan berwudu bukan dengan hadas besar pengantar sholat itu kan gitu kita melakukan sholat disuruh gak hadas besar enggak hadas besar itu adalah diwajibkannya karena untuk membersihkan jinabah tadi yang 6 ini berarti singkatnya ketika kita mandi besar itu kan harus menyentuh ya alat kelamin tuh berarti wudu ya sudah batal pada saat itu ya kalau pada saat itu wudu tetap batal kan gitu berarti wudu pada saat itu batal karena menyentuh karena kita menyentuh ya kelamin sendiri iya karena wudu tadi wudu tadi itu pada hakikatnya kita juga tidak berarti serta-merta tohir-mutohir suci menyucikan daripada tubuh kita wudu tadi kan hakikat wudu itu sebenarnya kan tohir-mutohir suci menyucikan suci nya dengan airnya menyucikan untuk menyucikan daripada hadasnya tetapi dalam hal pelaksanaan mandi jinabah disini bukan sebagai tugas wudu disitu bukan sebagai suci menyucikan tetapi sebagai pengantar sunahnya kita saat mau melaksanakan mandi itu disunahkannya bermudu tidak nanti ketika loh kalau bicara batal ya tuh kita sedang jinabah aja kita sebenarnya sudah pada posisi batal sebenarnya oke kita kan sedang jinabah ya gak boleh megang urat gak boleh baca gak boleh sholat gak apa disitu aja kita udah-udah jelas nah kemudian dalam posisi mandinya itu berarti kita dalam posisi mandi kita boleh pegang kemaluan untuk kita bersihin gitu nah itu sebagian boleh boleh tapi seperti tadi sebagian lagi sebagian lagi ketika ada orang yang betul-betul afi gitu kan karena apa ya kalau kita bicara waro banyak orang yang memang tidak berani menyentuh kemaluannya sendiri gitu kan bahkan menyentuh kemaluan aja dia menggunakan punggung tangannya tidak dengan telapak tangannya gitu saking waro-waronya ada sekalipun berani menyentuh kemaluan dengan punggung tangannya tetapi makanya tadi syarat atau kaipi yang melakukan mandi jinabah bersihkan dulu semua alirkan semua dulu air gitu kita sudah mengalirkan semua berarti kalau sudah seluruh anggota badan kita teraliri oleh air maka sudah selesailah mandi junub itu terus bagaimana dengan sampo dengan sabun sampo dan sabun itu bukan prosesi mandi junub dia mah hanya membilas saja sifatnya membilas membilas itu bukan berarti belum selesai mandi kan orang yang membilas contoh kita udah mandi cuma dibilas lagi kalau bicara tersentuh air kan mandi junub itu adalah bagaimana mengaliri air kepada kulit anggota tubuh kita itu aja kalau sudah teraliri selesai bukan berarti harus bersih bukan teraliri itu bersihnya nanti kayak sabun keduanya itu mah anggap aja ketika sudah dialiri selesai mandi junub oke berarti situasinya kita boleh biar saya perjelas ini situasinya kita boleh sampoan boleh enggak kira-kira gitu iya boleh sabunan boleh enggak boleh iya enggak menjadikan keharusan ada orang yang boleh sampo buat apa mandi adus seolah-olah sampo itu menjadi karusan padahal enggak yang penting basah gitu ya apalagi tadi ketika mandi junub jahit itu tadi bersamaan dengan sampo moholit itu tercampur air itu enggak boleh itu kayaknya ustad agak semangat banget ya enggak karena ini kasus yang sering saya temukan betul 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 saya kalau ngobrol coba gimana cara mandi adus ya tadi mandi siramin air terus langsung pakai sampo itu salah jadi alirin air semua dulu bersihkan dulu lubang-lubang yang ada disini semua terus semua setelah terserap air semua baru disitu sampo berarti ini ada beberapa poin yang harus diklarifikasi dos pertama soal wudhu tadi wudhu it's okay kita wudhu tapi nanti ketika mandi junub ada kemungkinan kalau ada kemungkinan kita memegang kemaluan itu berarti kan wudhu kan memang sudah batal iya ketika kita memegang kemaluan dan posisinya tidak apa-apa karena wudhu itu hanya sebagai pengantar pengantar untuk laksanakan mandi junub mandi junub iya nah situasi kedua itu ketika kita mandi junub itu ada sebagian pendapat yang bilang memperbolehkan untuk kita membersihkan kemaluan dengan cara mencintu gitu kira-kira begitu iya betul boleh karena memang ketika tidak disentuh oleh kita dan kita muncul rasa kekhawatiran tidak terbasu gitu kan tidak terbasu maka lebih baik disentuh kan begitu karena menyentuh itu kan hanya pada faktor apa tadi ada asumsi kita batal gitu kan apanya yang batal atau kita lagi membersihkan proses mandinya aja belum selesai tadi gitu kecuali begini kita mandinya udah selesai gitu kan contoh kan ada orang mengatakan setelah junub boleh kita melaksanakan solat tanpa harus wudhu lagi ada yang bertanya kan junubnya megang kelamin berarti bakal dalam junubnya ada saya ada yang bertanya begitu setelah di junub boleh enggak kita enggak wudhu lagi gitu kan langsung melaksanakan boleh gitu kan kenapa ya junub itu kan udah membersihkan hadas kecil dan hadas besar terus pertanyaannya loh kan ketika junub kan memegang kelamin nah kan itu sedang proses pembersihan belum selesai kecuali mandinya udah selesai kelamin pegang gitu bener gak saya juga pernah dengar pendapat begini jadi ketika kita membersihkan kemaluan itu di di kaprot-kaprotin pakai air gitu kan kita ciduh aja itu air kaprot-kaprotin gitu ada dong pendapat yang bilang caranya tuh kayak gitu supaya kita enggak pegang kemaluan itu makanya tadi ada dua pendapat tadi ada yang memang dia dialirkan airnya semua tidak harus disentuh gitu kan karena tadi dia sudah supaya apa supaya bisa bahwa junub disini tidak mesti harus hudu lagi sholat karena apa ya boleh dia memberikan hadas kecil dan besar kok kan gitu kan dia meliputi kecil dan besar terus ada asumsi kenapa enggak mau pegang enggak mau pegang kelaminnya karena tadi berasumsi megang kelamin kan batal tapi ada asumsi megang kelamin saat mandi itu adalah proses pembersihan gitu kalau enggak dibersihkan itu berarti belum selesai belum sempurna mandinya gitu maksud jadi proses penyempuran saat proses penyempuran mandi ya boleh-boleh aja dipegang tapi ketika mandi udah selesai anggap sudah teraliri semua eh kita ngebilas tuh pakai sampo pakai sabun kena kelamin kita baru gitu paham gak jadi saat ngebilas sudah teraliri semua udah selesai walaupun enggak disambunin enggak disampuin nah pas giliran kita nyempoin giliran kita nyempoin megang lamin baru enggak boleh enggak boleh karena mandinya anggap sudah selesai tadi kalau bicara mandi jina banyak mandi sudah selesai kalau sampo sabun itu ngebilas gitu makanya jangan sekali-kali sampo dan sabun itu masuk ke dalam kategori mandi juno itu dibarengin situasi ketiganya untuk nyempoin keramas terus sabunan itu seharusnya ada di terakhir karena dia fungsinya ngebilas ngebilas seharusnya ada di terakhir setelah mandi juno selesai pada saat itu mandi juno udah selesai udah selesai kalau kalau kita megang kemaluan pada posisi itu itu baru gak boleh batal gak boleh kita langsung sholat gitu maksudnya nah harus tetep wudhu lagi iya biasanya kalau kameramen kita kebalik itu iya dia keramasu itu keramasu di depan dia keramasu di depan ntar di ujung dia keramasu lagi tapi pertanyaannya misalkan tadi pertanyaannya bagaimana kalau saya keramasu dulu pakai sabun dulu anggap aja saya belum juno misalkan terus nanti juno-nya belakangan kalau ada pertanyaan begitu dibalik lebih baik begitu lebih baik kita mandi dulu bersihkan dulu kita nyampo dulu bersabun dulu anggap itu belum belum mandi belum masuk ke dalam niat mandi gitu baru tuh kita niat mandi juno yang kedua kalinya gitu setelah mandi mandi lagi karena takutnya begini gua nggak biasa kalau mandi nggak bareng sama sampo nggak bareng sama sabun yaudah mendingan mandi dulu nah tadi kalau yang dikhawatirkan tercampur itu tadi itu dalam iya bukan mandi kan bukan mandi juno tadi mandi biasa hanya membersihkan kebiasaan badan kita begitu aja yang mukholit itu ketika dibarengi dengan mandi juno dicampurkan ketika kita mandi juno niat mandi juno sambil keramas iya begitu jangan mukholit nantinya berarti berarti kalau keramasnya sebelum ritual itu kalau keramasnya sebelum ritual mandi juno itu diperbolehkan betul itu diperbolehkan saja gitu ya ya ada lagi udah segitu aja ya untuk pasal tentang yuji bulu gusla itu disini selesai ya ada cukup ada 6 berarti 3 yaitu lelaki dan perempuan terkena seperti apa disini seperti iltiko ul hitanaini wainzalul wainzalul manhiji dan wal mautu itu lelaki dan perempuan dan yang 2 bagian kedua adalah khusus 3 ini buat perempuan tadi buat lelaki perempuan yaitu apa disini tahtasun biha anisai wahya alhaidu wanapwa nipasu wal wiladatu jadi khai nipas dan wiladah itu hanya bisa diterima oleh perempuan tidak masuk ke dalam lelaki oke episode kali ini segitu aja tapi mungkin kalau niat niat mandi junep itu gimana yang diluarkan supaya seperti tadi kan seperti head misalkan ya seperti nawaitu busla lirok il hada sil akbari anjami il badani anil haidi anil haidu kalau dia mandi niat mandi setelah head oke junep saat headnya sudah selesai kalau nipas setelah nipas tadi 40 hari setelah melahirkan berarti tadi tinggal ditambahkan anin nipasi gitu kan kalau wiladah ya tadi anil wiladati anin haidinya kita ganti dengan dengan nipas gitu-gitu aja sekarang kalau untuk mandi junep yang setelah berhubungan itu ya itu cukup dengan tadi rabbalah rahasi akbari anjamil badani lillahi ta'ala karena seperti yang tadi setelah kita melakukan keluaran air mani abis jima dan lain sebagainya enggak enggak disebut abis jima itu informasi namanya kalau mandi abis jima abis jima berbilang ya bukan bikin iri tetangganya oh iya air bujangan air bujangan kan air bujangan kan air bujangan kan jadi dia sedikit information cebur-cebur-cebur kita kata gak mau aduh nih orang tetangga mau ngasih tau kita oke itu aja mudah-mudahan bermanfaat ya episode kali ini karena tadi seperti yang dikatakan Ust. Gunawan di luar sana kayaknya emang banyak juga yang belum yang belum paham soal tata cara mandi junub ya atau mandi setelah head atau mandi setelah tifas atau mandi setelah apa tadi miladada kayaknya di luar sana juga banyak yang belum tau yang mudah-mudahan episode kali ini bisa bermanfaat jangan lupa di like share kalau perlu di simpen videonya kalau video di simpen siapa tau nanti lupa gitu kan lupa wah ngeliat video notis lagi oke terima kasih notis channel official siar syair silaturahmi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati